Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1579 dan An-Nasai nomor 4664, tentang hadiah minuman hamar anggur kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang Muslim mengunjungi dan menghadiahkan Rasulullah SAW sekirbah, wadah tempat menampung air minuman anggur. Para sahabat yang juga sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, merasa geram atas perbuatan si pemberi hadiah tersebut. Namun Rasulullah SAW seperti biasanya tetap tenang dan penuh kedamaian, dalam menghadapi orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa Allah telah melarang kita mengonsumsi hamar? Si pemberi hadiah itu pun menjawab, aku tak tahu, wahai Rasulullah. Setelah mendengar dari Rasulullah tentang larangan hamar, dan dia menyadari akan kekeliruannya tersebut, maka si pemberi hadiah memerintahkan pembantunya untuk menjual hamar tersebut di pasar. Para sahabat pun makin geram dan gemas mendengar hal tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tetap tenang dan penuh kedamaian. Rasulullah SAW pun kembali bertanya lagi, tahukan engkau bahwa Tuhan yang telah melarang kita mengonsumsi hamar juga telah melarang kita untuk memperjual belikannya? Aku tak tahu, wahai Rasulullah, jawab si pemberi hadiah. Setelah memahami perkataan Rasulullah SAW mengenai larangan Allah tentang hamar, si pemberi hadiah pun langsung membuang hamar tersebut tanpa diminta. Kisah tersebut memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita, mengenai bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah dengan hikmah, bersikap tenang, lemah lembut, tidak emosi, namun tegas dan jelas penyampaiannya terhadap aturan syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita tetap istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin Ya Rabbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.